Intro Lur, siang ini aku diminta untuk memanen kelapa tua nih. Intro Sekarang aku lagi di desa Karang Tanjung, Kamung Sa'ar Mutiara, Kecamatan Cililin, Bandung. Kali ini aku mau membantu UMKM yang punya usaha pembuatan wajit. Aduh, untung aja pohon kelapanya dekat dengan empang. Kalau begini kan panennya jadi mudah, tinggal lempar ke empang, kelapanya pasti mengapung. Mencegah supaya enggak pecah, Lur. Eh, 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 buh, eh, buh. Aki, Aki, Aki. Bisa-bisanya ada Aki-Aki dibahas itu, kan bahaya banget kalau sampai ke jatuan kelapa yang sedang kupanen. Bisa pingsan deh si Aki. Eh, tadi saya manjat pohon, enggak ada Aki di situ. Yaudah turun, itu balongku itu, itu kelapaku, turun. Ampunlah, Aki, ampunlah. Aki-Aki, ampunlah. Aki-Aki, ampunlah. Aki-Aki, ampunlah. Aki-Aki, ampunlah di sini. Usap, enggak lihat-lihat. Ya, tanggal kelapa. Kelapa tua. Kalau kejatuhan, aku maha ya. Bapak-Aki mah repressing. Hayang repressing. Repressing, kik. Cari selamat. Ya, tanggal kelapa. Tadi hampir saja ketipa. Ada-ada aja si Aki. Mau repressing. Untung enggak napa-napa. Usap, di situ. Oh, usap. Tau, di situ, kak. Ki, barang dulu, Ki. Oh, iya. Masuk, pacu. Nah, ini dia tempat pembuatan wajitnya. Wajit adalah makanan yang terbuat dari beras ketan, gula merah, dan juga kelapa. Itulah sebabnya. Tadi aku membantu memanen kelapa. Kelapa yang sudah dikupas, dicuci terlebih dahulu dan diparut seperti ini. Kalau produksi banyak begini, mending diparutnya pakai mesin yolor. Biar cepat dan enggak bikin tangan pegel. Hehehe. UKM bernama Cocolajit ini memulai usaha sejak tahun 2015 hingga sekarang. Dalam sekali produksi, UKM ini bisa menghasilkan sebanyak seribu wajit. Luar biasa banget yolur. Itu kelapanya sudah ditemukan. Oh iya. Mau ke mana, ke? Mau nantarin ini. Oh iya ya. Kan? Ya, taruh saja di sana doang. Itu tolong masukkan ke dalam. Paksan apa ya? Ya. Oh iya kan? Nah, tugasku sekarang adalah membuat wajit pertama-tama kelapa yang sudah dikupas, dimasak terlebih dahulu dengan sedikit air. Kemudian, tambahkan gula merah lor. Gula merah dan kelapa harus tercampur dengan sempurna yuk. Makan nih, aku harus mengaduk dengan sekuat tenaga. Nah, kalau warnanya sudah seragam begini, saatnya menambahkan gula, jumlahnya memang harus banyak lor. Namanya juga untuk kebutuhan usaha. Jangan sampai salah takaran deh. Dalam satu kali masak, dibutuhkan satu loyang wajit yang beratnya sampai 50 kg. Weren banget lor. Lu minta tolong ini, hanturin ke Wilda, biar itu saya lanjutin. Oh iya ya. Wajit merupakan kudapan asal Jawa Barat. Biasanya kudapan ini dibungkus dengan daun jagung atau dengan kertas minyak. Cemilan ini didominasi dengan rasa manis yang berasal dari gula Jawa. Teksturnya lengket banget. Makanya harus dilapisi dengan daun jagung supaya tidak lengket di tangan ketika memakannya. Nah, di rumah produksi cocok wajit ini tidak hanya menjual wajit original saja, tapi juga olahan dari wajit, yaitu coklat wajit. Produk wajit dipasarkan sejauh barat, sedangkan produk coklat wajit pasarnya sudah menembus se-Indonesia lulur. Kali ini teh Wilda tidak mau kalah untuk membuat olahan dari wajit. Sudah ada bahan-bahannya nih lor. Ada tepung terigu, mentega, dan telur. Semua bahan yang sudah disiapkan dicampur satu persatu. Tidak lupa diuleni sampai teksturnya lihat. Kronat Ini semuanya adalah bahan baku pembuatan kronat. Ayo, tahu gak kronat? Kronat adalah makanan kawin silang dari croissant dan donat. Hehehehe. Kroissant adalah makanan yang berasal dari Perancis dan donat adalah makanan khas Belanda. Maka kronat wajit ini akan menjadi makanan campuran tiga negara. Hehehehe. Gimana? Udah kebayang enaknya kan lor? Ya. Ya. Tidak ada kayu bakar. Masak nih. Sudah kayunya sudah dapat. Betul. Teh, disuruh ngantar ini lanjut, Teh? Tungguan apinya. Terus ini buat apa, Teh? Ini buat bikin kronat. Adem saya sebetulah kita? Ya, dong. Minta tolong dong tumbukin. Apanya yang ditumbuk? Itunya. Ininya. Wajidnya. Oh, wajidnya ditumbuk. Oh, iya deh. Saya kira apa yang ditumbuk. Hehehehe. Itu gak apa? Gak apa-apa. Buat Teh apa sih, enggak? Gak asy, loh. Wajit ini sengaja ditumbuk supaya teksturnya bisa menyerupai selai Untung teksturnya lumayan kenyal Jadi tidak sulit deh untuk dijadikan selai Tidak butuh waktu lama Selai wajitnya selesai ditumbuk Teh, ini wajitnya sudah harus ditumbuk sebuah teh? Ya, yaudah gak apa-apa, makasih ya dong Ada yang bisa dibantu lagi deh? Tidak ada kok, makasih loh Kita tinggal dulu deh Teh Wilda mulai mencetak adonan kronatnya lor Berbeda dengan adonan donat Kronat membutuhkan kulit adonan yang tidak terlalu tebal Nah, di sela-sela adonannya barulah diberi wajit yang tadi kutumbuk Eits, belum selesai Kita tambah selai dan adonan lagi Asik, kronatnya jadi berlapis-lapis lor Unik sekali yoh Kudapan yang kami bikin ini Kalau sudah disusun semua seperti ini Tinggal goreng deh Jangan lupa lor Kalau mau masak apa aja Tunggu minyaknya panas dulu yoh Nah, dengan minyak panas seperti ini Adonan kronat langsung mengembang sempurna deh Tunggu sampai warna adonannya kecoklatan yoh Itu tandanya sudah mateng Salah satu ciri khas kronat adalah memiliki topping coklat di atasnya Itulah sebabnya Teh Wilda mencelupkan kronat yang sudah digoreng kelelehan coklat putih Nah, supaya lebih menarik Topingnya diberi warna-warni yang cantik Ini dia, kronat wajik ala si gundul Gimana? Beneran cantik toh tampilannya Ini buktinya kalau makanan tradisional Bisa dikolaborasi dengan makanan kekinian Kalau kayak gini Aku kan bisa ikut nongkrong sama anak-anak gen Z yang hits-hits itu loh Tekstur kronatnya renyah di luar Tapi lembut di dalam Rasa kronatnya memang gurih Tapi rasa manis dari wajik dan coklatnya lebih domina di lidah Gimana? Penasaran juga toh? Mencicipi kudapan ini? Jangan lupa berkreasi di rumah yolo